Kisah inspirasi pengusaha mudah yang sukses dengan jasa pengiriman Beberapa tahun terakhir, tren belanja online menjadi semakin populer Banyak platform jual beli online yang bermunculan Selain memberikan keuntungan bagi penjual melalui bisnis e-commerce ini Bisnis jasa pengiriman atau queer pun menjadi semakin diuntungkan Tidak tanggung-tanggung, keuntungan yang diraih pun mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah Untuk itu, Poppy Law sudah rangkumkan kisah perjalanan bisnis para pengusaha mudah Yang pastinya bisa menginspirasi kita semua Yang pertama ada Rudy Darwin Sigo, founder dari Si Cepat yang sukses di bidang pengiriman Rudy Darwin Sigo memulai bisnis di Asia yang berbilang cukup ilia Usaha kurirnya berawal saat dirinya melihat banyak komplain dan kendala di segmen pengiriman kontel dan aksesoris smartphone Hal tersebut karena produk yang dikirim terdorong mahal tapi kurir kurang benar menjawab Dari situlah, beliau terdorong untuk pendidikan sentral cargo atau SC dan belajar bisnis logistik secara autodidak Setelah sukses dengan SC yang memang berfokus pada pengiriman gawai Rudy mulai melebatkan sayap Jika SC hanya menerima pengiriman dengan berat tertentu, Si Cepat mampu melayani pengiriman dengan jumlah kecil Kunggulan juga ditawarkan Si Cepat adalah mereka menyediakan jasa pickup Jadi pelanggan tidak perlu datang ke cabang dan antri Selain Jakarta, Si Cepat kini melayani penerimaan barang di berbagai kota besar di Indonesia Seperti Bandung, Yogyakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Batak Perkembangan pesa SC Cepat memberikan keuntungan hingga 1,5 triliun rupiah Selanjutnya adalah Tilak Mehta Anak berusia 13 tahun dengan store-up Pepper & Puzzle Siapa yang menyata, seorang anak paki-laki berusia 13 tahun dari nomor India ini Menjadi pendiri tulisan Kuri Pepper & Puzzle Tilak berhasil merauk penerimaan besar di isi ini yang sangat menyenangkan Ia mendidikannya sebagai pengusaha termodal di India Pengetahuan tentang logistik dibajarinya dari sang ayah yaitu Fisya Mehta Ia menjadi kepala eksekutif sebuah perusahaan logistik Awal mula, ia mendidikan perusahaan pengiriman miliknya adalah saat ia membutuhkan banyak buku yang harus ia dapatkan dari kota-kota lain yang cukup jauh Tilak meminta tolong kepada ayah dan tidak memiliki pilihan lain Selain menunggu hari bukitnya untuk mendapatkan buku tersebut Namun, ia dibuat terkenjut saat mengetahui bahwa harga kurir yang harus ia bayar melebihi harga buku-buku yang ia beli Dari situlah ia memiliki ide untuk memulai sesuatu yang dapat mengirimkan buku dan paket kecil hanya dalam satu hari Ia pun mengutarakan idenya kepada sang ayah dan dari ide itulah yang kemudian berkembang menjadi startup paling sukses di India Menggunakan aplikasi smartphone saat ini, paper and parcel memiliki 200 karyawan Tilak meta juga mengenangkan Global Child Prodigies Award pada Januari 2020 dan berada di antara 100 Top Prodigies List of 2020 Selanjutnya adalah Wang Wei Orang terkaya kelima di China berkat bisnis melalui sebut Selain memiliki Jack Ma sebagai orang terkaya nomor satu di China Berkat usaha e-commerce alibadanya, negara tirai bambu ini juga memiliki Wang Wei sebagai raja kurir dan menempatkan posisi kelima sebagai orang terkaya di China Total harta yang memiliki uang yaitu mencapai 240 rupiah Wang Wei bukan berasal dari keluarga berada Tahir di Shanghai, Wang Wei kemudian menempat di Hong Kong karena orang tuanya bekerja di sana Kirinya hanya bisa menyelesaikan sekolah menengah dan kemudian bekerja sebagai buru di sebuah percatakan kecil di Shune Keinginan untuk memulai usaha di bidang jasa pengiriman dimulai saat beliau melihat peluang bisnis di pelayanan kurir Di usianya yang 22 tahun, Wang Wei memutuskan merintis usaha kurirnya sendiri, SF Express, bersama 5 orang temannya Saat ini, SF Express memiliki lebih dari 80 ribu karyawan dan armada 38 pesawat Boeing sebagai maskapai kargo SF Airlines Semakin tingginya jumlah transaksi melalui situs buah beli online, menjadikan jasa pengiriman suatu hal yang krusial Banyak bisnis kurir yang berlomba-lomba dalam hal pelayanan dan kecepatan pengasaran barang Jika kamu pun baru melalui bisnis online, jangan sangat falsa memiliki jasa pengiriman ya Itu dia, 3 pengusaha yang sukses dengan jasa pengiriman Bagaimana menurut kalian atis-atis populi wabang hari ini? Jangan lupa komen untuk dibawah ya Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye